bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita dipertemukan kembali di video kali ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah penawas yang cerdas dan penuh hikmah dimana biaya liyaw dihadapkan pada pilihan antara keluarga atau pekerjaan bagaimana cara penawas mengatasi dilema ini mari kita simak bersama kisahnya semoga ada pelajaran berharga yang dapat kita petik setiap orang pasti pernah dihadapkan pada situasi sulit dimana kita harus memilih antara waktu untuk keluarga atau pekerjaan dua hal ini sama pentingnya namun seringkali kita harus memilih prioritas dalam kehidupan sehari-hari Abu Nawas dengan kecerdikannya juga pernah menghadapi dilema serupa apakah ia akan lebih mengutamakan keluarganya atau pekerjaan yang sudah menantinya kisah ini mengajarkan kita bagaimana menyeimbangkan antara tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan dengan tetap menjaga keberkahan hidup pada suatu hari Abu Nawas duduk di rumahnya bersama keluarganya menikmati waktu yang jarang ia dapatkan tiba-tiba datanglah seorang utusan dari istana yang membawa pesan penting Raja Harun al-Rasyid meminta Abu Nawas untuk segera datang ke istana guna menyelesaikan sebuah urusan yang sangat mendesak Istri Abu Nawas yang melihat kedamaian saat rumah suaminya di rumah berkata dengan lembut Abu Nawas engkau baru saja menghabiskan waktu dengan keluarga mengapa sekarang engkau harus pergi lagi tidakkah keluarga juga membutuhkan waktumu Abu Nawas memandang wajah istrinya yang penuh harap dan ia merasa dilematis ia tahu bahwa tugas dari Raja adalah kewajiban yang tak bisa diabaikan namun keluarganya juga penting ia terdiam sejenak merenungkan situasi yang dihadapinya pekerjaan ini penting namun keluarganya adalah tanggung jawab besar yang juga ia boleh tidak boleh untuk diabaikan akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide dengan tenang yang ia berkata kepada istrinya jangan khawatir aku akan menyelesaikan tugas ini dengan secepat-cepatnya dan kembali sebelum malam menjelang percayalah percayalah aku tak akan melupakan waktu untukmu dan anak-anak Abu Nawas berangkat ke istana setibanya di istana ia langsung menemui Raja Harun al-Rashid yang sedang menunggu dengan penuh harap Raja menyampaikan bahwa ada masalah pelik yang membutuhkan kecerdikan Abu Nawas untuk segera diselesaikan tanpa membuang waktu Abu Nawas memutar otak dan menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat selesai menjalankan tugasnya Raja merasa puas dan berterima kasih kepada Abu Nawas namun sebelum Abu Nawas sempat berpamitan Raja ingin mengundangnya untuk tinggal lebih lama di istana namun Abu Nawas dengan hormat menolak Wahai Paduka Amba telah menyelesaikan tugas Amba namun ada tugas lain yang juga tak kalah penting menunggu Amba di rumah yaitu keluarga Amba Amba mohon izin untuk pulang agar tidak mengecewakan mereka Raja Harun al-Rashid terkesan dengan jawab Abu Nawas dan mengizikannya untuk pulang dengan segera Abu Nawas kembali ke rumahnya seperti janjinya kepada istri dan anak-anaknya sesampainya di rumah keluarganya menyambutnya dengan gembira meski hanya beberapa jam dia pergi Abu Nawas menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga bisa dicapai dengan bijak tanpa harus mengorbankan salah satunya untuk yang terlalu banyak sesampainya di rumah Abu Nawas disambut oleh senyum lebar istri dan juga anak-anaknya mereka merasa lega melihat Abu Nawas pulang tepat waktu seperti yang ia janjikan namun meskipun suasana rumah kembali hangat dan damai istri Abu Nawas masih merasa sedikit khawatir ia bertanya bagaimana mungkin kau bisa menyesuaikan tugas dari Raja secepat itu apakah semuanya sudah benar-benar selesai Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai istriku masalah yang aku adhabi di istana memang tidak mudah tetapi aku selalu ingat bahwa kita harus bijak dalam mengatur waktu jika aku menunda atau menyempelakan waktu dengan keluarga meski tugas Raja itu penting maka aku akan kehilangan keseimbangan dalam hidup ini dengan hal itu istrinya menganggup paham meski dalam hatinya ia tetap penasaran tapi bagaimana kau bisa membagi perhatianmu diantara dua hal besar ini bukankah perhatian penuh dibutuhkan untuk kedua-duanya Abu Nawas pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi di istana saat aku di istana Raja Harun Al-Rasid memang menghadapi masalah yang sangat berat namun aku tahu bahwa jika aku terlalu lama mengurusi urusan kekerjaan aku akan kehilangan waktu yang berharga dengan kalian oleh karena itu aku meminta kepada Allah agar diberi kebijaksanaan agar diberi kebijaksanaan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat istri Abu Nawas tersenyum lega namun ia tetap penasaran dengan cara Abu Nawas menyelesaikan tugasnya apa sebenarnya yang kau lakukan di istana mengapa Raja begitu mempercaya imu Abu Nawas tertawa kecil lalu menjawab Raja menghadapi masalah diplomatik dengan salah satu bangsawan yang menuntut sesuatu yang tidak adil dengan sedikit kecerdikan dan tentu saja doa aku berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara yang baik sehingga Raja merasa lega aku juga tidak perlu berlama-lama karena semua sudah terselesaikan tanpa perlu membuat kekacauan istrinya kagum dengan kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan bijak subhanallah kami selalu bisa menemukan cara untuk mengatasi segalanya ucapnya malam itu Abu Nawas menikmati waktunya bersama keluarga dan penuh kedamaian meski pekerjaannya di istana tak pernah berhenti ia tetap menjaga janji kepada keluarganya untuk selalu ada bagi mereka istri dan anak-anaknya merasa beruntung memiliki suami dan ayah yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh perhatian terhadap mereka hari-hari berikutnya Abu Nawas semakin pandai dalam menyeimbangkan antara pekerjaannya di istana dan waktu bersama keluarga setiap kali ada tugas menesak ia selalu memastikan bahwa keluarganya tak akan pernah terabaikan karena ia tahu bahwa keberhasilan di luar rumah tak berarti apa-apa jika di dalam rumah tak ada kedamaian dan kebahagiaan setelah beberapa waktu berlalu Abu Nawas semakin dikenal dengan sosok yang tidak hanya cerdas dan menyelesaikan masalah kerajaan tetapi juga bijaksana dalam mengatur urusan keluarga raja harul al-rasid bahkan semakin menghargai Abu Nawas karena komitmennya bukan hanya terhadap pekerjaan tetapi juga terhadap keluarganya sesuatu hari raja memanggil Abu Nawas untuk berbincang lebih dalam wahai Abu Nawas aku selalu mengagumi caramu menyelesaikan masalah berbagai berbagai urusan kerajaan namun aku juga melihat bahwa kau selalu bisa meluangkan waktu untuk wargamu bagaimana kau bisa menjaga keseimbangan ini Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai paduka setiap tugas yang kita emban baik itu pekerjaan maupun tanggung jawab terhadap keluarga adalah amanah dari Allah keduanya tidak boleh kita abaikan aku selalu meminta pertolongan Allah dalam segala hal aku tak bisa menjalankan kedua tanggung jawab ini dengan adil jika tidak dengan bantuan Allah aku berusaha menjalani keduanya dengan baik yang ikhlas dengan hati yang ikhlas dan selalu mencari solusi yang bijak dalam setiap masalah raja menganggup penuh penghargaan kau benar Abu Nawas hidup memang harus selalu dijalani dengan keseimbangan keluarga adalah pilar utama dalam hidup kita tetapi kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kita yang lain setelah percakapan tersebut raja harun al-rasid memberikan Abu Nawas lebih banyak kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri karena ia percaya bahwa Abu Nawas akan selalu menempatkan prioritas pada hal yang benar dengan begitu Abu Nawas bisa menjalani kehidupan yang seimbang antara tugas kenegaraan dan juga kebahagiaan keluarga setiap kali Abu Nawas pulang dari pekerjaannya ia selalu membawa senyum dan waktu yang berharga untuk keluarganya keseimbangan itu menjadi rahasia kebahagiaan yang menawas membuatnya semakin dihormati baik di istana maupun di rumah kisahnya menjadi teladan bagi banyak orang bahwa tak ada keberhasilan di luar sana yang lebih berharga daripada kedamaian di dalam rumah bersama keluarga di akhir hari Abu Nawas selalu berkata kepada dirinya sendiri keseimbangan itulah kuncinya menjaga amanah di segala aspek kehidupan baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan dengan rahmat Allah semua akan berjalan dengan baik tamat pada suatu hari Abu Nawas duduk di rumahnya bersama keluarganya menikmati waktu yang jarang ia dapatkan tiba-tiba datanglah seorang utusan dari istana yang membawa pesan penting Raja Harun Al-Rasyid meminta Abu Nawas untuk segera datang ke istana guna menyelesaikan sebuah urusan yang sangat mendesak istri Abu Nawas yang melihat kedamaian saat rumah suaminya di rumah berkata dengan lembut Abu Nawas engkau baru saja menghabiskan waktu dengan keluarga mengapa sekarang engkau harus pergi lagi tidakkah keluarga juga membutuhkan waktumu Abu Nawas memandang wajah istrinya yang penuh harap dan ia merasa dilematis ia tahu bahwa tugas dari Raja adalah kewajiban yang tak bisa diabaikan namun keluarganya juga penting ia terdiam sejenak merenungkan situasi yang dihadapinya pekerjaan ini penting namun keluarganya adalah tanggung jawab besar yang juga ia boleh tidak boleh untuk diabaikan akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide dengan tenang ia berkata kepada istrinya jangan khawatir aku akan menyelesaikan tugas ini dengan secepat-cepatnya dan kembali sebelum malam menjelang percayalah aku tak akan melupakan waktu untukmu dan anak-anak Abu Nawas berangkat ke istana setibanya di istana ia langsung menemui Raja Harun al-Rashid yang sedang menunggu dengan penuh harap Raja menyampaikan bahwa ada masalah pelik yang membutuhkan kecerdikan Abu Nawas untuk segera diselesaikan tanpa membuang waktu Abu Nawas memutar otak dan menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat selesai menjalankan tugasnya Raja merasa puas dan berterima kasih kepada Abu Nawas namun sebelum Abu Nawas sempat berpamitan Raja ingin mengundangnya untuk tinggal lebih lama di istana namun Abu Nawas dengan hormat menolak wahai paduka hamba telah menyelesaikan tugas hamba namun ada tugas lain yang juga tak kalah penting menunggu hamba di rumah yaitu keluarga hamba hamba mohon izin untuk pulang agar tidak mengecewakan mereka Raja Harun al-Rashid terkesan dengan jawaban Abu Nawas dan mengisikannya untuk pulang dengan segera Abu Nawas kembali ke rumahnya seperti janjinya kepada istri dan anak-anaknya sesampainya di rumah keluarganya menyambutnya dengan gembira meski hanya beberapa jam dia pergi Abu Nawas menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga bisa dicapai dengan bijak tanpa harus mengorbankan salah satunya untuk yang terlalu banyak sesampainya di rumah Abu Nawas disambut oleh senyum lebar istri dan juga anak-anaknya mereka merasa lega melihat Abu Nawas pulang tepat waktu seperti yang ia janjikan namun meskipun suasana rumah kembali hangat dan damai istri Abu Nawas masih merasa sedikit khawatir ia bertanya bagaimana mungkin kau bisa menyelesaikan tugas dari raja secepat itu apakah semuanya sudah benar-benar selesai Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai istriku masalah yang aku adhabi di istana memang tidak mudah tetapi aku selalu ingat bahwa kita harus bijak dalam mengatur waktu jika aku menunda atau menyempelakan waktu dengan keluarga meski tugas raja itu penting maka aku akan kehilangan keseimbangan dalam hidup ini dengan hal itu istrinya menganggup paham meski dalam hatinya ia tetap penasaran tapi bagaimana kau bisa membagi perhatianmu diantara dua hal besar ini bukankah perhatian penuh dibutuhkan untuk kedua-duanya Abu Nawas pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi di istana saat aku di istana Raja Harun Al-Rasid memang menghadapi masalah yang sangat berat namun aku tahu bahwa jika aku terlalu lama mengurusi urusan kerjaan aku akan kehilangan waktu yang berharga dengan kalian oleh karena itu aku meminta kepada Allah agar diberi kebijaksanaan agar diberi kebijaksanaan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat istri Abu Nawas tersenyum lega namun ia tetap penasaran dengan cara Abu Nawas menyelesaikan tugasnya apa sebenarnya yang kau lakukan di istana mengapa Raja begitu mempercaya imu Abu Nawas tertawa kecil lalu menjawab Raja menghadapi masalah diplomatik dengan salah satu bangsawan yang menuntut sesuatu yang tidak adil dengan sedikit kecerdikan dan tentu saja doa aku berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara yang baik sehingga Raja merasa lega aku juga tidak perlu berlama-lama karena semua sudah terselesaikan tanpa perlu membuat kekacauan istrinya kagum dengan kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan bijak subhanallah kami selalu bisa menemukan cara untuk mengatasi segalanya ucapnya malam itu Abu Nawas menikmati waktunya bersama keluarga dan penuh kedamaian meski pekerjaannya di istana tak pernah berhenti ia tetap menjaga janji kepada keluarganya untuk selalu ada bagi mereka istri dan anak-anaknya merasa beruntung memiliki suami dan ayah yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh perhatian terhadap mereka hari-hari berikutnya Abu Nawas semakin pandai dalam menyeimbangkan antara pekerjaannya di istana dan waktu bersama keluarga setiap kali ada tugas menesak ia selalu memastikan bahwa keluarganya tak akan pernah terabaikan karena ia tahu bahwa keberhasilan di luar rumah tak berarti apa-apa jika di dalam rumah tak ada kedamaian dan kebahagiaan setelah beberapa waktu berlalu Abu Nawas semakin dikenal dengan sosok yang tidak hanya cerdas dan menyelesaikan masalah kerajaan tetapi juga bijaksana dalam mengatur urusan keluarga Raja Harul Al-Rasid bahkan semakin menghargai Abu Nawas karena komitmennya bukan hanya terhadap pekerjaan tetapi juga terhadap keluarganya sesuatu hari Raja memanggil Abu Nawas untuk berbincang lebih dalam wahai Abu Nawas aku selalu mengagumi caramu menyelesaikan masalah berbagai urusan kerajaan namun aku juga melihat bahwa kau selalu bisa meluangkan waktu untuk wargamu bagaimana kau bisa menjaga keseimbangan ini Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai paduka setiap tugas yang kita emban baik itu pekerjaan maupun tanggung jawab terhadap keluarga adalah amanah dari Allah keduanya tidak boleh kita abaikan aku selalu meminta pertolongan Allah dalam segala hal aku tak bisa menjalankan kedua tanggung jawab ini dengan adil jika tidak dengan bantuan Allah aku berusaha menjalani keduanya dengan baik yang ikhlas dengan hati yang ikhlas dan selalu mencari solusi yang bijak dalam setiap masalah Raja menganggup penuh penghargaan kau benara menawas hidup memang harus selalu dijalani dengan keseimbangan keluarga adalah pilar utama dalam hidup kita tetapi kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kita yang lain setelah percakapan tersebut Raja Harun Al-Rashid memberikan Abu Nawas lebih banyak kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri karena ia percaya bahwa Abu Nawas akan selalu menempatkan prioritas pada hal yang benar dengan begitu Abu Nawas bisa menjalani kehidupan yang seimbang antara tugas kenegaraan dan juga kebahagiaan keluarga setiap kali Abu Nawas pulang dari pekerjaannya ia selalu membawa senyum dan waktu yang berharga untuk keluarganya keseimbangan itu menjadi rahasia kebahagiaan yang menawas membuatnya semakin dihormati baik di istana maupun di rumah kisahnya menjadi teladan bagi banyak orang bahwa tak ada keberhasilan di luar sana yang lebih berharga daripada kedamaian di dalam rumah bersama keluarga di akhir hari Abu Nawas selalu berkata kepada dirinya sendiri keseimbangan itulah kuncinya menjaga amanah di segala aspek kehidupan baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan dengan rahmat Allah semua akan berjalan dengan baik tamat pada suatu hari Abu Nawas duduk di rumahnya bersama keluarganya menikmati waktu yang jarang ia dapatkan tiba-tiba datanglah seorang utusan dari istana yang membawa pesan penting Raja Harun Al-Rasyid meminta Abu Nawas untuk segera datang ke istana guna menyelesaikan sebuah urusan yang sangat mendesak istri Abu Nawas yang melihat kedamaian saat rumah suaminya di rumah berkata dengan lembut Abu Nawas engkau baru saja menghabiskan waktu dengan keluarga mengapa sekarang engkau harus pergi lagi tidakkah keluarga juga membutuhkan waktumu Abu Nawas memandang wajah istrinya yang penuh harap dan ia merasa dilematis ia tahu bahwa tugas dari Raja adalah kewajiban yang tak bisa diabaikan namun keluarganya juga penting ia terdiam sejenak merenungkan situasi yang dihadapinya pekerjaan ini penting namun keluarganya adalah tanggung jawab besar yang juga ia boleh tidak boleh untuk diabaikan akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide dengan tenang ia berkata kepada istrinya jangan khawatir aku akan menyelesaikan tugas ini dengan secepat-cepatnya dan kembali sebelum malam menjelang percayalah aku tak akan melupakan waktu untukmu dan anak-anak Abu Nawas berangkat ke istana setibanya di istana ia langsung menemui Raja Harun al-Rashid yang sedang menunggu dengan penuh harap Raja menyampaikan bahwa ada masalah pelik yang membutuhkan kecerdakan kecerdikan Abu Nawas untuk segera diselesaikan tanpa membuang waktu Abu Nawas memutar otak dan menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat selesai menjalankan tugasnya Raja merasa puas dan berterima kasih kepada Abu Nawas namun sebelum Abu Nawas sempat berpamitan Raja ingin mengundangnya untuk tinggal lebih lama di istana namun Abu Nawas dengan hormat menolak wahai paduka hamba telah menyelesaikan tugas hamba namun ada tugas lain yang juga tak kalah penting menunggu hamba di rumah yaitu keluarga hamba hamba mohon izin untuk pulang agar tidak mengecewakan mereka Raja Harun Al-Rashid terkesan dengan jawaban Abu Nawas dan mengizikannya untuk pulang dengan segera Abu Nawas kembali ke rumahnya seperti janjinya kepada istri dan anak-anaknya sesampainya di rumah keluarganya menyambutnya dengan gembira meski hanya beberapa jam dia pergi Abu Nawas menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga bisa dicapai dengan bijak tanpa harus mengorbankan salah satunya untuk yang terlalu banyak sesampainya di rumah Abu Nawas disambut oleh senyum lebar istri dan juga anak-anaknya mereka merasa lega melihat Abu Nawas pulang tepat waktu seperti yang ia janjikan namun meskipun suasana rumah kembali hangat dan damai istri Abu Nawas masih merasa sedikit khawatir ia bertanya bagaimana mungkin kau bisa menyelesaikan tugas dari raja secepat itu apakah semuanya sudah benar-benar selesai Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai istriku masalah yang aku adapi di istana memang tidak mudah tetapi aku selalu ingat bahwa kita harus bijak dalam mengatur waktu jika aku menunda atau menyempelakan waktu dengan keluarga meski tugas raja itu penting maka aku akan kehilangan keseimbangan dalam hidup ini dengan hal itu istrinya menganggup paham meski dalam hatinya ia tetap penasaran tapi bagaimana kau bisa membagi perhatianmu diantara dua hal besar ini bukankah perhatian penuh dibutuhkan untuk kedua-duanya Abu Nawas mulai bercerita tentang apa yang terjadi di istana saat aku di istana Raja Harun Al-Rasid memang menghadapi masalah yang sangat berat namun aku tahu bahwa jika aku terlalu lama mengurusi urusan kekerjaan aku akan kehilangan waktu yang berharga dengan kalian oleh karena itu aku meminta kepada Allah agar diberi kebijaksanaan agar diberi kebijaksanaan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat istri Abu Nawas tersenyum lega namun ia tetap penasaran dengan cara Abu Nawas menyelesaikan tugasnya apa sebenarnya yang kau lakukan di istana mengapa Raja begitu mempercaya imu Abu Nawas tertawa kecil lalu menjawab Raja menghadapi masalah diplomatik dengan salah satu bangsawan yang menuntut sesuatu yang tidak adil dengan sedikit kecerdikan dan tentu saja doa aku berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara yang baik sehingga Raja merasa lega aku juga tidak perlu berlama-lama karena semua sudah terselesaikan tanpa perlu membuat kekacauan istrinya kagum dengan kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan bijak subhanallah kami selalu bisa menemukan cara untuk mengatasi segalanya ucapnya malam itu Abu Nawas menikmati waktunya bersama keluarga dan penuh kedamaian meski pekerjaannya di istana tak tak pernah berhenti ia tetap menjaga janji kepada keluarganya untuk selalu ada bagi mereka istri dan anak-anaknya merasa beruntung memiliki suami dan ayah yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh perhatian terhadap mereka hari-hari berikutnya Abu Nawas semakin pandai dalam menyeimbangkan antara pekerjaannya di istana dan waktu bersama keluarga setiap kali ada tugas menesak ia selalu memastikan bahwa keluarganya tak akan pernah terabaikan karena ia tahu bahwa keberhasilan di luar rumah tak berarti apa-apa jika di dalam rumah tak ada kedamaian dan kebahagiaan setelah beberapa waktu berlalu Abu Nawas semakin dikenal dengan sosok yang tidak hanya cerdas dan menyelesaikan masalah kerajaan tetapi juga bijaksana dalam mengatur urusan keluarga Raja Harul Al-Rasid bahkan semakin menghargai Abu Nawas karena komitmennya bukan hanya terhadap pekerjaan tetapi juga terhadap keluarganya sesuatu hari Raja memanggil Abu Nawas untuk berbincang lebih dalam Wahai Abu Nawas aku selalu mengagumi caramu menyelesaikan masalah berbagai urusan kerajaan namun aku juga melihat bahwa kau selalu bisa meluangkan waktu untuk wargamu bagaimana kau bisa menjaga keseimbangan ini Abu Nawas tersenyum dan berkata Wahai Paduka setiap tugas yang kita emban baik hidup pekerjaan maupun tanggung jawab terhadap keluarga adalah amanah dari Allah keduanya tidak boleh kita abaikan aku selalu meminta pertolongan Allah dalam segala hal aku tak bisa menjalankan kedua tanggung jawab ini dengan adil jika tidak dengan bantuan Allah aku berusaha menjalani keduanya dengan baik yang ikhlas dengan hati yang ikhlas dan selalu mencari solusi yang bijak dalam setiap masalah raja menganggup penuh penghargaan kau benara menawas hidup memang harus selalu dijalani dengan keseimbangan keluarga adalah pilar utama dalam hidup kita tetapi kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kita yang lain setelah percakapan tersebut Raja Harun al-Rashid memberikan Abu Nawas lebih banyak kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri karena ia percaya bahwa Abu Nawas akan selalu menempatkan prioritas pada hal yang benar dengan begitu Abu Nawas bisa menjalani kehidupan yang seimbang antara tugas kenegaraan dan juga kebahagiaan keluarga setiap setiap kali Abu Nawas pulang dari pekerjaannya ia selalu membawa senyum dan waktu yang berharga untuk keluarganya keseimbangan itu menjadi rahasia kebahagiaan Abu Nawas membuatnya semakin dihormati baik di istana maupun di rumah kisahnya menjadi teladan bagi banyak orang bahwa tak ada keberhasilan di luar sana yang lebih berharga daripada kedamaian di dalam rumah bersama keluarga di akhir hari Abu Nawas selalu berkata kepada dirinya sendiri keseimbangan itulah kuncinya menjaga amanah di segala aspek kehidupan baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan dengan rahmat Allah semua akan berjalan dengan baik tamat pada suatu hari Abu Nawas duduk di rumahnya bersama keluarganya menikmati waktu yang jarang ia dapatkan tiba-tiba datanglah seorang utusan dari istana yang membawa pesan penting Raja Harun al-Rasyid meminta Abu Nawas untuk segera datang ke istana guna menyelesaikan sebuah urusan yang sangat mendesak istri Abu Nawas yang melihat kedamaian saat rumah suaminya di rumah berkata dengan lembut Abu Nawas engkau baru saja menghabiskan waktu dengan keluarga mengapa sekarang engkau harus pergi lagi tidakkah keluarga juga membutuhkan waktumu Abu Nawas memandang wajah istrinya yang penuh harap dan ia merasa dilematis ia tahu bahwa tugas dari Raja adalah kewajiban yang tak bisa diabaikan namun keluarganya juga penting ia terdiam sejenak merenungkan situasi yang dihadapinya pekerjaan ini penting namun keluarganya adalah tanggung jawab besar yang juga ia boleh tidak boleh untuk diabaikan akhirnya 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 Abu Nawas mendapatkan ide dengan tenang ia berkata kepada istrinya jangan khawatir aku akan menyelesaikan tugas ini dengan secepat-cepatnya dan kembali sebelum malam menjelang percayalah aku tak akan melupakan waktu untukmu dan anak-anak Abu Nawas berangkat ke istana setibanya di istana ia langsung menemui Raja Harun al-Rashid yang sedang menunggu dengan penuh harap Raja menyampaikan bahwa ada masalah pelik yang membutuhkan kecerdikan Abu Nawas untuk segera diselesaikan tanpa membuang waktu Abu Nawas memutar otak dan menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat selesai menjalankan tugasnya Raja merasa puas dan berterima kasih kepada Abu Nawas namun sebelum Abu Nawas sempat berpamitan Raja ingin mengundangnya untuk tinggal lebih lama di istana namun Abu Nawas dengan hormat menolak wahai paduka hamba telah menyelesaikan tugas hamba namun ada tugas lain yang juga tak kalah penting menunggu hamba di rumah yaitu keluarga hamba hamba mohon izin untuk pulang agar tidak mengecewakan mereka Raja Harun Al-Rashid terkesan dengan jawaban Abu Nawas dan mengizikannya untuk pulang dengan segera Abu Nawas kembali ke rumahnya seperti janjinya kepada istri dan anak-anaknya sesampainya di rumah keluarganya menyambutnya dengan gembira meski hanya beberapa jam dia pergi Abu Nawas menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga bisa dicapai dengan bijak tanpa harus mengorbankan salah satunya untuk yang terlalu banyak sesampainya di rumah Abu Nawas disambut oleh senyum lebar istri dan juga anak-anaknya mereka merasa lega melihat Abu Nawas pulang tepat waktu seperti yang ia janjikan namun meskipun suasana rumah kembali hangat dan damai istri Abu Nawas masih merasa sedikit khawatir ia bertanya bagaimana mungkin kau bisa menyelesaikan tugas dari raja secepat itu apakah semuanya sudah benar-benar selesai Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai istriku masalah yang aku adapi di istana memang tidak mudah tetapi aku selalu ingat bahwa kita harus bijak dalam mengatur waktu jika aku menunda atau menyempelakan waktu dengan keluarga meski tugas raja itu penting maka aku akan kehilangan keseimbangan dalam hidup ini dengan hal itu istrinya menganggup paham meski dalam hatinya ia tetap penasaran tapi bagaimana aku bisa membagi perhatianmu di antara dua hal besar ini bukankah perhatian penuh dibutuhkan untuk kedua-duanya Abu Nawas pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi di istana saat aku di istana Raja Harun Al-Rasid memang menghadapi masalah yang sangat berat namun aku tahu bahwa jika aku terlalu lama mengurusi urusan kekerjaan aku akan kehilangan waktu yang berharga dengan kalian oleh karena itu aku meminta kepada Allah agar diberi kebijaksanaan agar diberi kebijaksanaan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat istri istri abunawas tersenyum lega namun ia tetap penasaran dengan cara abunawas menyelesaikan tugasnya apa sebenarnya yang kau lakukan di istana mengapa Raja begitu mempercaya imu abunawas tertawa kecil lalu menjawab Raja menghadapi masalah diplomatik dengan salah satu bangsawan yang menuntut sesuatu yang tidak adil dengan sedikit kecerdikan dan tentu saja doa aku berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara yang baik sehingga Raja merasa lega aku juga tidak perlu berlama-lama karena semua sudah terselesaikan tanpa perlu membuat kekacauan istrinya kagum dengan kemampuan abunawas dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan bijak subhanallah kau memang selalu bisa menemukan cara untuk mengatasi segalanya ucapnya malam itu abunawas menikmati waktunya bersama keluarga dan penuh kedamaian meski pekerjaannya di istana tak pernah berhenti ia tetap menjaga janji kepada keluarganya untuk selalu ada bagi mereka istri dan anak-anaknya merasa beruntung memiliki suami dan ayah yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh perhatian terhadap mereka hari-hari berikutnya abunawas semakin pandai dalam menyeimbangkan antara pekerjaannya di istana dan waktu bersama keluarga setiap kali ada tugas menesak ia selalu memastikan bahwa keluarganya tak akan pernah terabaikan karena ia tahu bahwa keberhasilan di luar rumah tak berarti apa-apa jika di dalam rumah tak ada kedamaian dan kebahagiaan setelah beberapa waktu berlalu abunawas semakin dikenal dengan sosok yang tidak hanya cerdas dan menyelesaikan masalah kerajaan tetapi juga bijaksana dalam mengatur urusan keluarga raja harul al-rasid bahkan semakin menghargai abunawas karena komitmennya bukan hanya terhadap pekerjaan tetapi juga terhadap keluarganya sesuatu hari raja memanggil abunawas untuk berbincang lebih dalam wahai abunawas aku selalu mengagumi caramu menyelesaikan masalah berbagai urusan kerajaan namun aku juga melihat bahwa kau selalu bisa meluangkan waktu untuk keluargamu bagaimana kau bisa menjaga keseimbangan ini abunawas tersenyum dan berkata wahai paduka setiap tugas yang kita emban baik itu pekerjaan maupun tanggung jawab terhadap keluarga adalah amanah dari Allah keduanya tidak boleh kita abaikan aku selalu meminta pertolongan Allah dalam segala hal aku tak bisa menjalankan kedua tanggung jawab ini dengan adil jika tidak dengan bantuan Allah aku berusaha menjalani keduanya dengan baik yang ikhlas dengan hati yang ikhlas dan selalu mencari solusi yang bijak dalam setiap masalah raja menganggup penuh penghargaan kau benar abunawas hidup memang harus selalu dijalani dengan keseimbangan keluarga adalah pilar utama dalam hidup kita tetapi kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kita yang lain setelah percakapan tersebut raja harun al-rasyid memberikan abunawas lebih banyak kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri karena ia percaya bahwa abunawas akan selalu menempatkan prioritas pada hal yang benar dengan begitu abunawas bisa menjalani kehidupan yang seimbang antara tugas kenegaraan dan juga kebahagiaan keluarga setiap kali abunawas pulang dari pekerjaannya ia selalu membawa senyum dan waktu yang berharga untuk keluarganya keseimbangan itu menjadi rahasia kebahagiaan abunawas membuatnya semakin dihormati baik di istana maupun di rumah kisahnya menjadi teladan bagi banyak orang bahwa tak ada keberhasilan di luar sana yang lebih berharga daripada kedamaian di dalam rumah bersama keluarga di akhir hari abunawas selalu berkata kepada dirinya sendiri keseimbangan itulah kuncinya menjaga amanah di segala aspek kehidupan baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan dengan rahmat Allah semua akan berjalan dengan baik tamat pada suatu hari abunawas duduk di rumah bersama keluarganya menikmati waktu yang jarang ia dapatkan tiba-tiba datanglah seorang mutusan dari istana yang membawa pesan penting raja harun al-rasyid meminta abunawas untuk segera datang ke istana guna menyelesaikan sebuah urusan yang sangat mendesak istri abunawas yang melihat kedamaian saat rumah suaminya di rumah berkata dengan lembut abunawas engkau baru saja menghabiskan waktu dengan keluarga mengapa sekarang engkau harus pergi lagi tidakkah keluarga juga membutuhkan waktumu abunawas memandang wajah istrinya yang penuh harap dan ia merasa dilematis ia tahu bahwa tugas dari raja adalah kewajiban yang tak bisa diabaikan namun keluarganya juga penting ia terdiam sejenak merenungkan situasi yang dihadapinya pekerjaan ini penting namun keluarganya adalah tanggung jawab besar yang juga ia boleh tidak boleh untuk diabaikan akhirnya abunawas mendapatkan ide dengan tenang ia berkata kepada istrinya jangan khawatir aku akan menyelesaikan tugas ini dengan secepat cepatnya dan kembali sebelum malam menjelang percayalah aku tak akan melupakan waktu untukmu dan anak-anak abunawas berangkat ke istana setibanya di istana ia langsung menemui Raja Harun al-Rashid yang sedang menunggu dengan penuh harap Raja menyampaikan bahwa ada masalah pelik yang membutuhkan kecerdikan abunawas untuk segera diselesaikan tanpa membuang waktu abunawas memutar otak dan menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat selesai menjalankan tugasnya Raja merasa puas dan berterima kasih kepada abunawas namun sebelum abunawas sempat berpamitan Raja ingin mengundangnya untuk tinggal lebih lama di istana namun abunawas dengan hormat menolak wahai paduka amba telah menyelesaikan tugas amba namun ada tugas lain yang juga tak kalah penting menunggu amba di rumah yaitu keluarga amba amba mohon izin untuk pulang agar tidak mengecewakan mereka Raja Harun al-Rashid terkesan dengan jawabun abunawas dan mengizikannya untuk pulang dengan segera abunawas kembali ke rumahnya seperti janjinya kepada istri dan anak-anaknya sesampainya di rumah keluarganya menyambutnya dengan gembira meski hanya beberapa jam dia pergi abunawas menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga bisa dicapai dengan bijak tanpa harus mengorbankan salah satunya untuk yang terlalu banyak sesampainya di rumah abunawas disambut oleh senyum lebar istri dan juga anak-anaknya mereka merasa lega melihat abunawas pulang tepat waktu seperti yang ia janjikan namun meskipun suasana rumah kembali hangat dan damai istri abunawas masih merasa sedikit khawatir ia bertanya bagaimana mungkin kau bisa menyesuaikan tugas dari raja secepat itu apakah semuanya sudah benar-benar selesai abunawas tersenyum dan berkata wahai istriku masalah yang aku adhapi di istana memang tidak mudah tetapi aku selalu ingat bahwa kita harus bijak dalam mengatur waktu jika aku menunda atau menyempelakan waktu dengan keluarga meski tugas raja itu penting maka aku akan kehilangan keseimbangan dalam hidup ini dengan hal itu istrinya menganggup paham meski dalam hatinya ia tetap penasaran tapi bagaimana kau bisa membagi perhatianmu diantara dua hal besar ini bukankah perhatian penuh dibutuhkan untuk kedua-duanya abunawas pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi di istana saat aku di istana raja harun al-rasid memang menghadapi masalah yang sangat berat namun aku tahu bahwa jika aku terlalu lama mengurusi urusan kekerjaan aku akan kehilangan waktu yang berharga dengan kalian oleh karena itu aku meminta kepada Allah agar diberi kebijaksanaan agar diberi kebijaksanaan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat istri abunawas tersenyum lega namun ia tetap penasaran dengan cara abunawas menyelesaikan tugasnya apa sebenarnya yang kau lakukan di istana mengapa raja begitu mempercaya imu abunawas tertawa kecil lalu menjawab raja menghadapi masalah diplomatik dengan salah satu bangsawan yang menuntut sesuatu yang tidak adil dengan sedikit kecerdikan dan tentu saja doa aku berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara yang baik sehingga raja merasa lega aku juga tidak perlu berlama-lama karena semua sudah terselesaikan tanpa perlu membuat kekacauan istrinya kagum dengan kemampuan abunawas dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan bijak subhanallah kami selalu bisa menemukan cara untuk mengatasi segalanya ucapnya malam itu abunawas menikmati waktunya bersama keluarga dan penuh kedamaian meski pekerjaannya di istana tak pernah berhenti ia tetap menjaga janji kepada keluarganya untuk selalu ada bagi mereka istri dan anak anak yang merasa beruntung memiliki suami dan ayah yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh perhatian terhadap mereka hari-hari berikutnya abunawas semakin pandai dalam menyeimbangkan antara pekerjaannya di istana dan waktu bersama keluarga setiap kali ada tugas menesak ia selalu memastikan bahwa keluarganya tak akan pernah terabaikan karena ia tahu bahwa keberhasilan di luar rumah tak berarti apa-apa jika di dalam rumah tak ada kedamaian dan kebahagiaan setelah beberapa waktu berlalu Abu Nawas semakin dikenal dengan sosok yang tidak hanya cerdas dan menyelesaikan masalah kerajaan tetapi juga bijaksana dalam mengatur urusan keluarga Raja Raja Al-Rasid bahkan semakin menghargai Abu Nawas karena komitmennya bukan hanya terhadap pekerjaan tetapi juga terhadap keluarganya sesuatu hari Raja memanggil Abu Nawas untuk berbincang lebih dalam wahai Abu Nawas aku selalu mengagumi caramu menyelesaikan masalah berbagai urusan kerajaan namun aku juga melihat bahwa kau selalu bisa meluangkan waktu untuk keluargamu bagaimana kau bisa menjaga keseimbangan ini Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai paduka setiap tugas yang kita amban baik itu pekerjaan maupun tanggung jawab terhadap keluarga adalah amanah dari Allah keduanya tidak boleh kita abaikan aku selalu meminta pertolongan Allah dalam segala hal aku tak bisa menjalankan kedua tanggung jawab ini dengan adil jika tidak dengan bantuan Allah aku berusaha menjalani keduanya dengan baik yang ikhlas dengan hati yang ikhlas dan selalu mencari solusi yang bijak dalam setiap masalah raja menganggup penuh penghargaan kau benar Abu Nawas hidup memang harus selalu dijalani dengan keseimbangan keluarga adalah pilar utama dalam hidup kita tetapi kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kita yang lain setelah percakapan tersebut Raja Harun Al-Rashid memberikan Abu Nawas lebih banyak kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri karena ia percaya bahwa Abu Nawas akan selalu menempatkan prioritas pada hal yang benar dengan begitu Abu Nawas bisa menjalani kehidupan yang seimbang antara tugas kenegaraan dan juga kebahagiaan keluarga setiap kali Abu Nawas pulang dari pekerjaannya ia selalu membawa senyum dan waktu yang berharga untuk keluarganya keseimbangan itu menjadi rahasia kebahagiaan Abu Nawas membuatnya semakin dihormati baik di istana maupun di rumah kisahnya menjadi teladan bagi banyak orang bahwa tak ada keberhasilan di luar sana yang lebih berharga daripada kedamaian di dalam rumah bersama keluarga di akhir hari Abu Nawas selalu berkata kepada dirinya sendiri keseimbangan itulah kuncinya menjaga amanah di segala aspek kehidupan baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan dengan rahmat Allah semua akan berjalan dengan baik tamat pada suatu hari Abu Nawas duduk di rumah bersama keluarganya menikmati waktu yang jarang ia dapatkan tiba-tiba datanglah seorang utusan dari istana yang membawa pesan penting Raja Harun al-Rasyid meminta Abu Nawas untuk segera datang ke istana guna menyelesaikan sebuah urusan yang sangat mendesak istri Abu Nawas yang melihat kedamaian saat rumah suaminya di rumah berkata dengan lembut Abu Nawas engkau baru saja menghabiskan waktu dengan keluarga mengapa sekarang engkau harus pergi lagi tidakkah keluarga juga membutuhkan waktumu Abu Nawas memandang wajah istrinya yang penuh harap dan ia merasa dilematis ia tahu bahwa tugas dari Raja adalah kewajiban yang tak bisa diabaikan namun keluarganya juga penting ia terdiam sejenak merenungkan situasi yang dihadapinya pekerjaan ini penting namun keluarganya adalah tanggung jawab besar yang juga ia boleh tidak boleh untuk diabaikan akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide dengan tenang ia berkata kepada istrinya jangan khawatir aku akan menyelesaikan tugas ini dengan secepat-cepatnya dan kembali sebelum malam menjelang percayalah percayalah aku tak akan melupakan waktu untukmu dan anak-anak Abu Nawas berangkat ke istana setibanya di istana ia langsung menemui Raja Harun Al-Rashid yang sedang menunggu dengan penuh harap Raja menyampaikan bahwa ada masalah pelik yang membutuhkan kecerdikan Abu Nawas untuk segera diselesaikan tanpa membuang waktu Abu Nawas memutar otak dan menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat selesai menjalankan tugasnya Raja merasa puas dan berterima kasih kepada Abu Nawas namun sebelum Abu Nawas sempat berpamitan Raja ingin mengundangnya untuk tinggal lebih lama di istana namun Abu Nawas dengan hormat menolak wahai paduka Amba telah menyelesaikan tugas Amba namun ada tugas lain yang juga tak kalah penting menunggu Amba di rumah yaitu keluarga Amba Amba mohon izin untuk pulang agar tidak mengecewakan mereka Raja Harun Al-Rashid terkesan dengan jawab Abu Nawas dan mengizikannya untuk pulang dengan segera Abu Nawas kembali ke rumahnya seperti dijanjinya kepada istri dan anak-anaknya sesampainya di rumah keluarganya menyambutnya dengan gembira meski hanya beberapa jam dia pergi Abu Nawas menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga bisa dicapai dengan bijak tanpa harus mengorbankan salah satunya untuk yang terlalu banyak sesampainya di rumah Abu Nawas disambut oleh senyum lebar istri dan juga anak-anaknya mereka merasa lega melihat Abu Nawas pulang tepat waktu seperti yang ia janjikan namun meskipun suasana rumah kembali hangat dan damai istri Abu Nawas masih merasa sedikit khawatir ia bertanya bagaimana mungkin kau bisa menyesaikan tugas dari raja secepat itu apakah semuanya sudah benar-benar selesai Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai istriku masalah yang aku adhabi di istana memang tidak mudah tetapi aku selalu ingat bahwa kita harus bijak dalam mengatur waktu jika aku menunda atau menyempelakan waktu dengan keluarga meski tugas raja itu penting maka aku akan kehilangan keseimbangan dalam hidup ini dengan hal itu istrinya menganggup paham meski dalam hatinya ia tetap penasaran tapi bagaimana kau bisa membagi perhatianmu diantara dua hal besar ini bukankah perhatian penuh dibutuhkan untuk kedua-duanya Abu Nawas pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi di istana saat aku di istana Raja Harun Al-Rasid memang menghadapi masalah yang sangat berat namun aku tahu bahwa jika aku terlalu lama mengurusi urusan kerjaan aku akan kehilangan waktu yang berharga dengan kalian oleh karena itu aku meminta kepada Allah agar diberi kebijaksanaan agar diberi kebijaksanaan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat istri Abu Nawas tersenyum lega namun ia tetap penasaran dengan cara Abu Nawas menyelesaikan tugasnya apa sebenarnya yang kau lakukan di istana mengapa Raja begitu mempercaya imu Abu Nawas tertawa kecil lalu menjawab Raja menghadapi masalah diplomatik dengan salah satu bangsawan yang menuntut sesuatu yang tidak adil dengan sedikit kecerdikan dan tentu saja doa aku berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara yang baik sehingga Raja merasa lega aku juga tidak perlu berlama-lama karena semua sudah terselesaikan tanpa perlu membuat kekacauan istrinya kagum dengan kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan bijak subhanallah kau memang selalu bisa menemukan cara untuk mengatasi segalanya ucapnya malam itu Abu Nawas menikmati waktunya bersama keluarga dan penuh kedamaian meski pekerjaannya di istana tak pernah berhenti ia tetap menjaga janji kepada keluarganya untuk selalu ada bagi mereka istri dan anak-anaknya merasa beruntung memiliki suami dan ayah yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh perhatian terhadap mereka hari-hari berikutnya Abu Nawas semakin pandai dalam menyeimbangkan antara pekerjaannya di istana dan waktu bersama keluarga setiap kali ada tugas menesak ia selalu memastikan bahwa keluarganya tak akan pernah terabaikan karena ia tahu bahwa keberhasilan di luar rumah tak berarti apa-apa jika di dalam rumah tak ada kedamaian dan kebahagiaan setelah beberapa waktu berlalu Abu Nawas semakin dikenal dengan sosok yang tidak hanya cerdas dan menyelesaikan masalah kerajaan tetapi juga bijaksana dalam mengatur urusan keluarga Raja Harul Al-Rasid bahkan semakin menghargai Abu Nawas karena komitmennya bukan hanya terhadap pekerjaan tetapi juga terhadap keluarganya sesuatu hari Raja memanggil Abu Nawas untuk berbincang lebih dalam wahai Abu Nawas aku selalu mengagumi caramu menyelesaikan masalah berbagai urusan kerajaan namun aku juga melihat bahwa kau selalu bisa meluangkan waktu untuk wargamu bagaimana kau bisa menjaga keseimbangan ini Abu Nawas tersenyum dan berkata wahai paduka setiap tugas yang kita emban baik itu pekerjaan maupun tanggung jawab terhadap keluarga adalah amanah dari Allah keduanya tidak boleh kita abaikan aku selalu meminta pertolongan Allah dalam segala hal aku tak bisa menjalankan kedua tanggung jawab ini dengan adil jika tidak dengan bantuan Allah aku berusaha menjalani keduanya dengan baik yang ikhlas dengan hati yang ikhlas dan selalu mencari solusi yang bijak dalam setiap masalah raja menganggup penuh penghargaan kau benara menawas hidup memang harus selalu dijalani dengan keseimbangan keluarga adalah pilar utama dalam hidup kita tetapi kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kita yang lain setelah percakapan tersebut Raja Harun al-Rashid memberikan Abu Nawas lebih banyak kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri karena ia percaya bahwa Abu Nawas akan selalu menempatkan prioritas pada hal yang benar dengan begitu Abu Nawas bisa menjalani kehidupan yang seimbang antara tugas kenegaraan dan juga kebahagiaan keluarga setiap kali Abu Nawas pulang dari pekerjaannya ia selalu membawa senyum dan waktu yang berharga untuk keluarganya keseimbangan itu menjadi rahasia kebahagiaan Abu Nawas membuatnya semakin dihormati baik di istana maupun di rumah kisahnya menjadi teladan bagi banyak orang bahwa tak ada keberhasilan di luar sana yang lebih berharga daripada kedamaian di dalam rumah bersama keluarga di akhir hari Abu Nawas selalu berkata kepada dirinya sendiri keseimbangan itulah kuncinya menjaga amanah di segala aspek kehidupan baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan dengan rahmat Allah semua akan berjalan dengan baik tamat dari kisah Abu Nawas ini kita belajar bahwa dalam Islam keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan sangat penting Rasulullah SAW pernah bersabda sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya hadis riwayat Tirmizi namun Islam juga mengajarkan bahwa bekerja adalah ibadah terutama jika niat kita adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kuncinya adalah menjaga keseimbangan dan selalu memohon berjudi Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil Allah wa'ala misawaf Alhamdulillah kita telah mendengarkan kisah yang penuh hikmah dari Abu Nawas semoga kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa baik keluarga maupun pekerjaan adalah amanah dari Allah dan keduanya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab jangan lupa untuk like share dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif ini sampai bertemu di video selanjutnya insyaallah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa